Masih mencoba mengulik-mulik Oleh-oleh khas daerah Maktan Pada saat berkunjung di kabupaten ini Oleh-oleh yang bisa kita bawa Antara lain Jenang Candi Terkenal dengan Kenyal dan legitnya Jajanan tradisional ini Membuat orang ketagihan Untuk mencicipannya Di balik itu semua Informasinya Jenang Candi Ternyata juga menyimpan sejarah Hampir semua rumah Di desa Candi Rejo Membuat senang Karnanya jajanan ini Dinamai jenang Candi Dan ini sudah ada Sejak zaman Belanda Menurut beberapa orang Jenang Candi ini Telah menjadi makan favorit Bagi turisten Belanda Pada zaman kolonial Pada zaman penjajahan Ketika mereka Mengunjungi magetan Atau berwisata Ke sarangan Atau telaga pasir Turisten itu Kerap membeli jajanan Di sebuah pasar tradisional Di Candi Rejo Bahkan dahulu Katanya pasar tradisional Candi Rejo Disebut pasar lonto Sekarang pasar tersebut Telah berubah Menjadi ukesmas Harga jenang Candi Dibanderol Sekitar Rp40.000 Per kotak Dengan isi Rp1,5.000 Pembuatan jenang Candi Masih menggunakan Cara tradisional Hal ini untuk Mempertahankan Kualitas rasanya Yakni adonan tepung Ketan Diaduk Di atas tungku Dengan bahan bakar kayu Bahan-bahan tersebut Adalah Beras ketan Tepung Gula merah Dan santan kelapa Bahkan Di Kabupaten Magetan Ada festival Jenang Candi Merupakan Kegiatan Pengembangan Potensi hasil Produk Unggulan Desa Yaitu Jenang Candi Juga Kerajinan kulit Serta Pengembangan Desa Sebagai Desa Wisata Desa Sarlondor Festival Jenang Candi Biasanya Diawali Dengan Kirap Gunungan Jenang Yaitu Kirap Gunungan Jenang Candi Dan Kerajinan kulit Raksasa Sebagai Ikon Desa Candi Pasukan Kirap Merupakan Kepala Desa Diikuti Perangkat Dan Tokoh Desa Dengan Berbagian Nuansa Jawa Ada Pula Perwakilan Setiap RT Serta Rombongan Kesenian Rehob Usai Kirap Gunungan Jenang Candi Lantas Disantap Bersama Sama Sama